Kalau ada yang enggak semangat, potong DAK-nya. Tujuh. Tujuhnya enggak semangat. Kelihatannya sudah pada ngeri semuanya. Saya potong betul nanti. Sahabat Kompas.com Presiden Jokowi mengancam akan memotong dana alokasi khusus bagi pemerintah daerah yang masih gemar impor. Tak hanya itu, Jokowi juga mengancam akan menahan dana alokasi umum. Pernyataan ini disampaikan oleh Jokowi dalam acara afirmasi Bangga Buatan Produk Indonesia yang digelar di Bali pada Jumat 25 Maret 2022. Adapun Jokowi meminta sejumlah pihak untuk mengawasi transaksi yang dilakukan pemerintah daerah. Menteri Keuangan, BPKP betul-betul mengawasi sudah berapa sih transaksi yang ada dan laporan harian ke saya. Konsekuensinya, saya sudah sampaikan ke Menteri Keuangan, Udahlah, kalau ada yang enggak semangat, potong DAK-nya. Setuju? Setujuhnya enggak semangat, kelihatannya udah pada ngeri semuanya. Saya potong betul nanti. DAU-nya, hati-hati, saya tahan. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menegur para kepala daerah dan menteri-menteri karena nilai belanja impor yang lebih tinggi daripada konsumsi produk lokal. Jokowi mengaku jengkel lantaran anggaran kementerian dan pemda yang berasal dari APBN, mayoritas digunakan untuk membeli produk impor. Ia pun mengingatkan bagi kepala daerah maupun menteri yang tidak mencapai target konsumsi barang dalam negeri, maka mereka nantinya akan diumumkan secara terbuka. Jokowi pun menegaskan bahwa ancaman yang disampaikan itu tidak main-main karena kini semua pergerakan konsumsi barang maupun jasa di kementerian dan pemda sudah bisa dipantau secara terbuka. Terima kasih telah menonton!